Indonesia Inggrisnya dari rumah jawabannya adalah dari rumah itu datang rumah kalau dari rumah keluar misalnya gini bahasa Inggris saya datang ke rumah bapak saya dari rumah padahal saya datang oh anda pergi ke sini saya datang enggak ada dari rumah gondong ini sampai rumah saya bukan dari rumah nyampe rumah saya kalau dari rumah gondong dari rumahnya dua kali gondong enggak masing-masing dari rumah saya tahu maksudnya dia bahasa Inggris darinya itu diikutin diartikan juga itu dari rumah dari luar gitu ya dari luar dari mana keluar dari tadi ya dari tadi kalau bapak bisa belakung gondong bahasa Inggrisnya dari tadi apa bahasa Inggrisnya dari tadi bahasa Inggris dari tadi bahasa Inggrisnya bahasa Indonesia dari bahasa Indonesia dari rumah itu tergantung gondong kata-kata pandangnya Pak leh lu banyak apa misalnya betul datang rumah saya datang datang-datang saya datang rumah akbar ya kamu ini datang dia akan menanya oleh account ya dari mana dari gondong Indonesia aja oke yang ada bahwa huruf Al angka tujuh doang tuh yang panjang ya Oh satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan sembilan nih nah ini Amerika punya NASA yang mengangkut roket dan satelit ke ruang angkasa pasti pesawat tidak tidak pulang pergi pulang alik pulang alik pulang alik ya antariksa tiga dua satu udah pesawat itu deh turun naik turun naik makan kurang ya nama juga orang ngerah bar apakah turun naik jawabannya itu pesawat apa Jakun nggak pernah melihat pesawat yang mengangkut roket ya ulang alik Pak ulang alik itu kalau mengangkut astronot bolak ke bulan dan dia balik lagi ulang alik kalau yang mengangkut satelit roket itu bola balik nggak pulang lagi Pak nah dari dia nggak ada nyetir dari di pesawatnya dari bawah eh bener dong jadi bawah kita kunci yang mengangkut roket dan satelit ke ruang angkasa pasti pesawat dari bawah mana malah ada dari kertas dari rumah dari rumah itu udah melenceng Anda tadi me yang bener aja nggak sudah salah apalagi yang salah ya aduh aduh pakai aku kayaknya kita kita buka kalau gitu jawabannya adalah yang yang mengangkut roket dan satelit urang angkasa pasti pesawatnya ke atas Pak di atasnya pesawatnya ke atas kalau kesamping melimpir Pak Pak apa deh kalau pesawatnya ke atas apa orangnya ikut ke atas ya itu tanpa awak aduh kalau roket satelit itu yang membawa tanpa awak nggak ada pilotnya nggak ada astronotnya aduh dikasih tahu bukannya tambah pintar tambah tua ke atas kan naik ke atas nih Pak naikkan ke atas itu mendarat ke bumi jadinya ke bawah Pak siapa sih mendarat ke bumi eh mendarat ke bulan jadinya ke bawah Pak siapa yang ke bulan orang dia cuma nggak lepas roket satelit itu nggak sampai bulan juga di orbitnya Anda ini kemarin kan saya ajak saya ngerti sendiri nggak ngerti kalau ajak saya mungkin saya bisa mengerti salah ngajak saya ya Pak 6 Pak udah Pak malu dia Pak 8 8 8 8 oh ini kita kasih tau dulu silahkan tim B nah rebutan ini udah terakhir masih ada 2 8 masih ada 8 sama 6 satu-satuan satu aja nggak bener apalagi rebutan 8 kan 8 masih ada 6 8 ya bagi tim B ya ya nah tadi Anda bilang bangung-bangung 17an nih saat perayaan 17 Agustusan selalu ada kegiatan titik-titik-titik pinang titik-titik-titik pinang nah yang disini titik-titiknya saya masih saya Pak saya dong di harapan saya milih mau dengerin tadi kan jawaban saya mau dicolongkan enggak apa pasang 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 gimana mau dipancat kalau belum dipasang setiap perayaan 17an selalu ada kegiatan pasang pinang apakah itu jawabannya ini kita kan kalau namanya menikah itu kan istri mau beli support iya dong iya kan biasanya kalau gak ada istri itu lebih cerdas kan ya bintar karena istri gak rela gitu kayaknya eh mohon maaf lagi berkabung ya kok gak ada makanan sama segera kasihan ini kebetulan saya bawain makanannya eh sini aja gak oh ini kalian ambil dulu dia aja dia oh buat dia aja dia aja dia gak dikasih dia dikasih ada juga ada bisa buah-buah biar segera terus kenapa gak dikasih minum dia kan dia gak bisa jawab oh kasihan gak bisa jawab kalau milik suami yang pintar saran kita sih ya suami yang gak bisa jawab aduh pasang jawab gitu aja gak bisa iya aduh gimana mau mempertahankan rumah tangan aduh kalau apa-apa ditanya nggak bisa jawab anaknya nanti tanya pak Indonesia itu berapa pulau sih gak tahu mending bertuah nanya iya gak oh harisan buat cucu saya apa gak tahu aduh jadi duit susah ya aduh terus namanya rumah tangan terakhir rebutan tangan di atas tombol cuma tiga kotak berarti tim B memimpin seratus ya ini soalnya karena ini rebutan TTS terakhir saya beri nilai seratus lima puluh wah banyak nih pertanyaannya Aladin adalah tokoh cerita seribu satu malam yang mempunyai terima pak karena dia laki-laki berarti dia yang mempunyai bin bin iya dong iya dong iya dong iya dong iya dong kamu kan punya din kalau gak ada dinnya alai alai tadi ala din keren-keren gak keren gak tuker-tuker jiapan gimana eh lu gua kasih din lu kasih bin bin buat gua gimana gua kesannya pelintar enggak saya pilih tapi din bagus juga iya gimana 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 deal dong deal bin buat gua dong kamu din apa bin 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 saya percaya istri saya tapi din sekarang lagi din kerennya din apa bin din kerennya din keren din bagus din din apa bin 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 b-i-n badu samanya begini ternyata ya bin pak bin baik biar kita satu arah rumah tangga rumah tangga kalau gak satu arah bagikan nahkoda eh kapel apa nahkoda pak bin bin baik kita akan lihat jawaban yang benar salah satu dari tip ini atau di luar itu jawabannya pertanyaannya tadi ala din adalah tokoh cerita seribu satu malam yang mempunyai bin atau din atau yang lain kita buka din bahan lo kan udah gue tawarin buat tuker udah gue bilang ambil aja din 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 keren enak kan du mohon maaf du segala sesuatu kalau kita syukurin banget iya terasa tetap asem banget Bapak kan udah menyebutkan Aladin ya Pak ya saya tegaskan Bapak sudah menyebutkan kata Aladin selain Aladin ada Alibaba Alioncok yang seribu satu malam Alibaba Aladin Abu Nawas misalnya itu diantara tiga itu yang punya din siapa Aladin ya kalau yang tiga-tiganya punya bin nggak punya iya lah iya berarti yang punya din cuma ala din ala din tuh sementaranya nih tim A masih kosong dan tim B memimpin dengan 250 main ini rumah nggak dikontrakin kenapa emang kok saya lihat kosong kok saya bakar ntar tapi tenang nih tim A masih punya kesempatan untuk menyusul karena kita akan bermain di balik fakta tim A tim B tangan di atas tombol di balik fakta benar atau salah menurut riset dari seorang peneliti hewan reptil ular anak onda lebih panjang dibandingkan ular piton tim A silahkan menjawab ular anak onda lebih panjang daripada ular piton salah alasannya anak pasti kalah pasti kalah pasti kalah pasti kalah pasti kalah jawaban tim A salah karena yang namanya anak pasti lebih pendek daripada yang dewasa kita kunci jawaban tim A ular anak onda lebih panjang dari ular piton menurut saya salah karena lebih panjangnya anak onda itu dari bukan dari ular piton tapi dari ekor sampai kepala itu namanya panjang baik berarti jawaban tim B salah alasannya panjang ular pun ular anak onda dari ekor ke kepala kita kunci jawaban tim B bukan dari ular bukan dari ular piton saya ulang udah dikunci jawabannya udah mengerti tenang benar atau salah menurut riset dari seorang peneliti hewan reptil ular anak onda lebih panjang dibandingkan ular piton bukan dari dan atau nah rasanya aduh dipanggil jangan aduh-aduh anda sudah dikunci jawaban yang tepat adalah benar yes ya penting kita udah ngomong salah saya juga ngomong salah iya jadi kalau kurang 100 paling nggak saya jawab salah tadi ya kalau dikasih alas buat tim jawabannya tidak tepat karena jawaban tepat adalah benar karena memang ular anak onda lebih panjang dua huruf dibanding ular anak onda berjumlah 12 ular piton berjumlah 10 huruf jadi lebih panjang ular anak onda ya terus ngapain yang meneliti itu ahli reptil harusnya ahli tak bahasa dong Pak bisa tanya berarti anda menganggap ahli reptil nggak bisa nulis ya bisa tapi kalau gitu aja anak TK juga tahu setelah pertanyaannya anak TK tidak mengeluarkan pernyataan itu jangan dipaksa dong anak TK nya kasihan ya nggak usah guru nggak usah ahli reptil guru paup juga tahu Pak yang biasanya huruf kadang-kadang ahli kubur juga ngarsi Pak dia aku tahu sekalian hanya tulisan ular anak onda itu lebih panjang dari tulisan ular piton satu bisa tulisan atau Bapak bisa dengan eleganya Bapak bertanya jumlah huruf pada ular anak onda dan ular piton huruf yang mana huruf yang kan bisa gitu nggak bisa saya nggak bisa karena ini harus pernyataan bukan pertanyaan kalau saya tanya itu jawabannya adalah jumlah dua kali satu ada berapa nah itu pertanyaan apa pernyataan dua kali satu iya pernyataan atau pertanyaan pertanyaan bisa jadi pertanyaan bisa jadi pertanyaan salah dong dua kali satu itu perkalian itu terminal yang menjadi persoalan kan panjang panjang berarti kan udah ukuran meter ha ah ayah ini kan mereka masih belum percaya cari kita kasih buktinya aja ini dia faktanya ingin tahu alasannya inilah dibalik fakta seperti yang kita ketahui ular termasuk jenis hewan reptil yang tidak mempunyai kaki Kira-kira gitu ya suara ular Ular juga memiliki ciri khas pada bentuk tubuhnya yang panjang Tapi kalau kita bicara soal panjang ular, mari kita bahas sedikit lebih dalam Apakah sebelumnya Anda pernah melihat ular secara langsung? Kalau pernah, itu berarti Anda melihat ular secara live, bukan tapping Ada banyak jenis-jenis ular Misalnya ada ular piton dan ular anakonda yang sedang kita bahas saat ini Ular piton adalah jenis ular yang rata-rata memiliki panjang tubuh sekitar 5 hingga 7 meter Sedangkan ular anakonda memiliki panjang tubuh sekitar 7 sampai 10 meter Bahkan ada juga yang lebih Nah, tapi nih mari kita perhatikan kembali pernyataannya Ular anakonda lebih panjang dibandingkan ular piton Jawabannya benar Memang secara panjang tubuh ular, ular anakonda lebih panjang daripada ular piton Tapi yang perlu Anda ketahui Ukuran panjang huruf dari ular anakonda dan ular piton itu Ternyata lebih panjang ular anakonda dua huruf Wow! Tidak terbayangkan ya Kalau nggak percaya, silahkan kalian tulis di kertas Lalu ukur pakai penggaris atau meteran yang panjang Ayo, cobain dah Mana nih yang lebih panjang hurufnya Hahaha Mikir Selamat mengukur Dan selamat kepintaran Anda bertambah Kita akan membacakan skor akhir Timah mendapatkan minus 100 Dan Timah mendapatkan Hesmaulah Justru pelan-pelan malah dicepetin ya gitu Bagaimana dong, Cah? Timah mendapatkan minus 100 Dan Timah mendapatkan 250 Jauh-jauh Pelan-pelan temponya Dengan begitu berarti Timah berhasil memenangkan dan mendapatkan hadiah Hanya-hanya apa? Silahkan, bunga like Selamat kepada pemenang kali ini Hadiah coffee maker yang dipersembahkan oleh Bapak Tony Pengusaha nakal yang mempunyai hobi memelihara ular Silahkan bawa pulang Silahkan, coffee maker Coffee maker? Kok nggak lepas sama coffee coffee maker? Ini coffee maker Di mana-mana coffee maker tuh? Ini biasanya nonton nih ya Ibu mau besuk ya, Bu Ini rumah sakit-rumah sakit ya Otak gini Ini yang sebelah mananya ya tadi, Pak? Oh ini, Pak Ini abis pulang-mubur kayaknya kita, Pak, ya? Kita lihat Ini ada loh, kalau nggak percaya Ada Aduh, ini ada Nah, ini kan? Iya, lihat ya Tidak Geser 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 Hei Pasah aja diompetin, Hei Wah, lo Saya udah seneng sama yang tadi loh Yang namanya hadiah serba Gak tadi yang tadi, saya udah seneng kenapa digeser, Bang Wah, parah di Kok digeser, Pak? Hadiahnya kan coffee maker Iya Ini, eh, eh, lu balik lagi gak? Mundur, mundur, coba, mundur Gue mau jauh, geser, geser Mundur Geser, geser Eh, Loh, 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 Loh Nah, gue jagain sini, Loh Tenang, Loh Eh, kesini lagi Bukan dipegangin Coba baik, baik, baik Baik, baik Nah, tahan, tahan Ini, Pak, ini Nah, tahan, tahan Ini hadiahnya Jangan sampai tendak Nih, nih, hadiahnya, Pak Ini hadiahnya, mana? Tenang, tenang dulu Hadiahnya, coffee maker Coffee maker Iya, coffee Hahaha Woi Tahan, Tahan, Tahan Aduh Aduh Tapi Eh, susah, brah Eh, hadiahnya aja masih lucu Eh, anak-anak lucu-lucu, Pak Tahan, tapi ini kasihan, jadi Mereka sudah dapat hadiah Masa penonton yang di rumah gak dapat hadiah Oh, iya Kita harus kasih tau juga jawabannya Tadi, bagi anda pemirsa di rumah yang sudah mengikuti Waktunya kita mikir Yoi Dan anda menjawab dengan tepat Dari pertanyaan tadi Bagi anda yang sudah menjawab Yang tidak lupa hashtagnya Waktunya kita mikir ya Yang akan menang Pertanyaannya Jawabannya adalah 8 kota, huruf keempat U Pertanyaan adalah Organ tubuh yang berfungsi untuk bernafas Adalah titik, titik, titik Jawabannya bisa anda lihat di Instagram kita Dan yang menang Akan mendapatkan Satu unit smartphone Tentu menarik Yoi 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 Nih bedu sudah datang Misternya jauh-jauh Kita gak bisa kasih Apa gitu Kecah konklusi seenggaknya Kita membahas tentang Cuci tangan Yang perlu anda ketahui bagi orang-orang yang suka cuci tangan Itu adalah hal yang tidak benar Karena Kalau anda Bermaksud Cuci tangan Untuk menyelamatkan muka anda Berarti Ada yang tidak benar pada anda Karena yang perlu anda ingat Cuci tangan Tidak pernah bisa menyelamatkan muka Karena yang bisa menyelamatkan muka Tidak hanya Kamu Lu ngapain Lu ngapain 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 Ngarap lu Daripada dilanjut Terima kasih untuk teman-teman dari Universitas Islam Negeri Dan terima kasih untuk teman-teman dari Trilogy Terima kasih kepada kalian yang sudah datang pada malam hari ini Dan jangan lupa untuk terus saksikan WIB Karena masih banyak keseruan-keseruan lainnya Kalau gitu sampai jumpa saya Nabila Putri Sampai jumpa lagi Terima kasih Terima kasih